Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah Saudara-saudaraku seiman seperjuangan Dalam perspektif ajaran Islam Bencana dapat dimanai sebagai musibah Yang bisa menimpa kepada siapa saja Kapan saja dan dimana saja Sebagaimana halnya saat ini Begitu masifnya penyebaran virus corona Yang menyebabkan beberapa negara di dunia Atau wilayah tertentu dilakukan lockdown Atau pembatasan sosial bersekala besar Musibah adalah Kenisayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 155 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita kembira Kepada orang-orang yang sabar Peristiwa Mewabahnya virus Merupakan musibah Merupakan Takdir dari Allah Takdir disini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah Yang telah terjadi di hadapan kita Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya Manusia hanya dapat mengetahui ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi Ada pun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia Juga tidak mengetahui Hanya Allah saja yang maha tahu Dengan demikian Manusia Wajib memohon kepada Allah Dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran Dalam rangka Merubah keadaan yang dihadapinya Menjadi lebih baik Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmannya Surah Al-Anfal Ayat 53 A'udhu billahi minasyautani rojim Bismillahirrahmanirrahim Dhalika bi'annallaha Lam yakumu ghayyirun Ni'matan an'amaha Ala qawmin Hatta yughayyiru ma bi'angfusihim Wa innallaha sami'un alim Yang demikian Itu adalah Karena sesungguhnya Allah Sekali-kali tidak akan merubah Sesuatu nikmat yang telah Dianugerahkannya kepada suatu kaum Hingga kaum itu Merubah Apa yang ada pada diri mereka sendiri Dan sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Saudara-saudaraku Seiman seperjuangan Tanggung jawab bersama Untuk mengatasi Wabah Virus corona ini Kita dapat Melakukan Dan membantu Pemerintah Menjadi tanggung jawab bersama Untuk Memutus Mata rantai Penyebaran virus corona Yang semakin meluas Saudara-saudaraku Dimanapun berada Di antara hal-hal Yang dapat kita lakukan Sebagai seorang Muslim Dan sekaligus Bagian dari Anggota masyarakat Dalam mencegah Wabah virus corona ini Kurang lebihnya Sebagai berikut Yang pertama Memperkuat dan Mempertebal keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iman yang kuat Akan menuntun kita Pada sikap hidup Yang optimis Dan yakin Akan pertolongan Allah Seorang muslim Yang istiqomah Dalam iman Kepada Allah Maka akan Ditiadakan Rasa Kekhawatiran Rasa ketakutan Dalam dirinya Sebagai mana Firman Allah Dalam surah Fusilat Ayat 30 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'abashirubil jannatillati Kuntum tu'adun Artinya Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Bahwa Tuhan kami adalah Allah Dan mereka istiqomah Maka malaikat akan turun Kepada mereka Dan berkata Janganlah kamu merasa takut Dan janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah kamu Memperoleh surga yang telah dijanjikan Kepadamu Hal yang kedua adalah Mengisolasi diri Menahan diri Untuk tidak beraktifitas Dengan banyak orang Nabi Muhammad S.A.W.T. Telah bersabda Artinya Jika kamu mendengar wabah Di suatu wilayah Maka janganlah kalian memasukinya Tapi jika terjadi wabah Di tempat kamu berada Maka jangan tinggalkan tempat itu Hadis Riwayat Bukhori Hadis ini mengajarkan Bahwa kita harus berusaha Menghindari keburukan Yang mungkin terjadi Dari suatu wabah Yang sedang berkembang Di suatu wilayah Mengisolasi dan menahan diri Untuk tidak bertemu Dengan orang banyak Dan atau untuk Tidak berpergian Terlebih ke daerah yang endemik Merupakan suatu pilihan Yang harus diambil Oleh setiap muslim Hal yang ketiga Adalah Saling menguatkan dan tolong menolong Tidak seorang pun yang Pingin tertimpa musibah Tercangkir Suatu wabah Atau virus Tetapi tidak ada Seorang pun yang bisa memastikan Tetapi tidak ada Seorang pun yang bisa memastikan Bahwa dirinya Akan terbebas dari suatu wabah Untuk itulah Setiap orang Terlebih seorang muslim Harus mau Untuk saling menguatkan Dan saling tolong menolong Satu sama lain Bahu-membahu Bagaimana menciptakan kebaikan Berupa Melakukan pencegahan Agar virus atau wabah Tidak Mewabah Ke banyak daerah Atau tidak Menyebar ke suatu daerah Tidak menyebar Ke suatu daerah Atau tempat Dan tentu berharap Tidak semakin banyak Memakan Korban Meninggal dunia Dan saling tukar Menukar informasi Yang benar Bahkan Bila suatu saat Akan Diterapkan Suatu kebijakan Maka setiap Anggota masyarakat Bisa saling memberi Dan menjaga Ketersediaan Bahan pokok Bukan sebaliknya Malah memanfaatkan Kondisi bencana Untuk merawup Keuntungan pribadi Al-Quran Tekas mengajarkan Kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu Alalbiri Wa taqwa Wa la ta'awanu Alal-ithmi Wa al-udban Dan tolong Menolonglah kamu Dalam mengerjakan Kebajikan Dan taqwa Dan jangan Tolong menolong Dalam berbuat Dosa Dan pelanggaran Al-Maiddah Ayat 2 Saudara-saudaraku Yang dimulakan Allah SWT Demikanlah Hal-hal Yang bisa kita Perbuat Paling tidak adat Tiga hal Yang bisa kami Sampaikan Semoga Memberi manfaat Bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton